Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semua Saya Ferry dari Ferry Trans ID YouTube Channel Sahabat-sahabat ini adalah video sebelumnya Dimana ada salah satu subscriber Yang membeli alat berat Sunny Mini Exavator SJ75C Pro Dari Hefei China Dan disini juga telah diperlihatkan Gambaran gerakan mekanik Dari alat berat bekas Yang dibeli dari salah satu supplier Made in China.com Sahabat-sahabat ada yang bertanya Di kolom komentar Bagaimana cara beli Exavator bekas Sangatlah mudah mencari supplier Exavator bekas di China Salah satunya Anda bisa dapatkan dari Alibaba Exavator Atau Anda bisa mencarinya di madeinchina.com Anda tinggal cari salah satu supplier yang terbaik menurut Anda Namun tetap hati-hati Karena beberapa supplier Exavator Baik di madeinchina.com Maupun di Alibaba Exavator itu Ada yang nakal Ada juga yang jujur Untuk setiap pembelian Exavator bekas dari China Selalu saya ingatkan Mintalah foto, video, gerakan mekanik Dan Anda wajib memeriksa Untuk trackling, hidroliknya Mesin-mesin yang ada di dalam Exavator bekas yang akan Anda beli Serta gerakan memutar Untuk melihat kekuatan dari bearing swing Nah ini Anda bisa lihat Itu Exavator bekas Ini mini Exavatornya Diputar untuk melihat kekuatan bearing swing Di sini juga Anda bisa lihat Blade dari Exavator Serta kekuatan dari bucket hidrolik Mini Exavator Sunny SD75 Untuk melakukan proses pembelian Setelah Anda setuju dengan alat berat bekas Yang ingin Anda beli dari salah satu supplier di China tersebut Anda tinggal minta PO Purchase order Setelah Anda melihat purchase order Di sana akan ada Angka pembayaran 30% Tahap awal dan 70% Tahap pelunasan Jika barang sudah siap Anda tinggal lunasin Proses pengiriman Untuk proses pengiriman Dari mana Anda bisa mengirimnya Anda bisa memakai Forwarder logistik Khusus untuk impor alat berat bekas Di sini karena saya memang basicnya adalah Dari freight forwarder import Exavator Dan jasa pengiriman barang dari China ke Indonesia Saya tentu sudah biasa dan bisa menanganinya sendiri Dan ini saya memakai forwarder China Yaitu Shanghai High Speed Dalam proses ini Karena in-co-term free carrier Maka kewajiban dari supplier adalah Menyediakan track dan membawa kontainer Untuk proses loading itu adalah tanggung jawab supplier Untuk proses port charge Itu tanggung jawab kita Sebagai importer alat berat bekas Yang dikirim dari China ke Indonesia Untuk proses importasi Proses importasi Biaya pajak import dan segala macamnya Anda bisa mencari Freak forwarder import Exavator bekas Yang memang mereka punya rekanan Untuk pengurusan izin import alat berat bekas Jika Anda ingin import sendiri Alat berat bekas Jika Anda minimal punya izin Usaha jasa konstruksi Anda wajib melakukan proses pembuatan Persetujuan import Alat berat bekas dari Kemendak Anda bisa bikin di Insw Nah dari sana Selanjutnya Anda bikin Laporan surveyor Salah satunya yang saya rekomendasikan Adalah Anindia Surveyor Dan selanjutnya Jika sudah selesai Anda bisa melakukan proses Pengiriman Alat berat Exavator bekas Dari China ke Indonesia Jika Anda Tidak punya izin import tersebut Anda bisa memakai jasa import alat berat bekas Frank forwarder logistik Import Exavator bekas dari China ke Indonesia Anda bisa cari di Google Atau Anda bisa cari di beberapa marketplace Atau di Instagram Atau di TikTok Atau di Facebook Dan tinggal Anda teliti Dan cari yang Perusahaan Frank forwarder import Yang bisa Anda percaya Di sini Saya juga melayani Jasa import Exavator bekas Nah sahabat Ini adalah proses loading Dimana Dalam satu kontainer ini Dimuat Tiga unit Alat berat bekas Sani Mini Exavator SJ75C Jadi Jika Anda muat Dua Exavator Exavator Sani Mini SJ75 Jadi Anda tidak perlu Bengkar Tidak perlu membongkar Exanya itu Kalau untuk Anda yang ingin Membeli tiga Exavator Salah satu dari Alat berat Exavator Ukuran 7 ton Maka dia punya Hidrolik bucketnya itu Akan dibongkar Nah itu cukup isi Bisa buat tiga Exavator Ini khusus untuk Ini khusus untuk Mini Exavator Sani SJ75C Pro Atau Mini Exavator Sani SJ75C standar Mereka tidak perlu Bongkar kabin Beberapa Alat berat bekas Seperti Komatsu PC78 Pasti dibongkar kabinnya Karena akan mentok Di kontainer Bisa tidak mentok Untuk muat di kontainer Anda bisa memakai Open top Kontainer namanya Jadi Jika Anda memakai Open top kontainer Tidak perlu Anda bongkar Kabin dari Komatsu Mini Exavator PC78 US-6 Biasanya itu yang Kami lakukan Sahabat-sahabat semua Ini adalah Proses muat Exavator yang kedua Proses pengiriman Rata-rata Untuk proses pengiriman Alat berat bekas Dari Shanghai, China Ke Indonesia Adalah 9-11 Untuk perjalanan Pengiriman Barang import Alat berat bekas Dari Shanghai, China Ke Indonesia Jadi Di sini Untuk proses yang lama Itu adalah Satu Begitu selesai Anda membayar Barang dipersiapkan Selanjutnya Dia loading Kedalam Kontainer Setelah itu Meninggu Schedule Dari schedule Keberangkatan Kapal Dari Shanghai Ke Indonesia Nah Untuk proses Perjalanan Kapal Dari Shanghai, China Ke Indonesia Itu Ada kapalnya Yang cepat Itu ada 9 hari Dan untuk Yang kapal Standar Itu 11 hari Sahabat semua Di sini Anda bisa Menyaksikan Final loading Sani Mini Exavator bekas Yang dikirim Dari Hefai, China Ke Shanghai Port Selanjutnya Dikirim Ke Indonesia Jika ada Sahabat-sahabat Yang ingin Mengetahui Proses Forwarder Logistik Pengiriman Barang Import Exavator bekas Dari China Ke Indonesia Dan kurang paham Dengan penjelasan saya Kami hanya Akan menjawab Pertanyaan Yang memang Benar-benar Bonafit Beberapa Akun bodong Yang Akun Abal-Abal Yang masuk Bertanya Yang hanya Asal sekedar Bertanya Saya tidak akan Layani Pertanyaan Omong kosong Tersebut Sahabat Silahkan disaksikan Video ini Sampai habis Andreas Tidak Tidak Terima Kamu Tidak Kami Bib Stadium Is familiya Tidak selamat menikmati selamat menikmati